Tolong dibuka itu pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Joshua itu ada pintu rahasia kuncinya ada di lemari sebelah tempat Joshua disiksa. Asisten rumah tangga, ART, Ferdi Sambo bernama Susi turut menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Saat di Magelang, Susi mengaku melihat Putri Candrawathi menangis di kamar mandi. Diduga Putri terjatuh di kamar mandi setelah peristiwa dugaan pelecehan seksual terjadi. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi bahwa Putri Candrawathi bersama rombongan sudah berada di Magelang sejak 2 Juli. Rencananya, mereka akan menginap di sana hingga tanggal 11 Juli 2022. Saat di Magelang, Ferdi Sambo dan Putri sempat merayakan hari ulang tahun pernikahannya serta mengantarkan anaknya ke sekolah di Magelang. Setelah acara tersebut selesai, Ferdi Sambo kembali ke Jakarta lebih awal, yakni pada 7 Juli pagi hari. Sementara itu, Putri bersama sejumlah aju dan lain masih tinggal di Magelang. Putri mengaku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar karena kurang enak badan. Pada sore harinya, Putri mengaku mendapat tindakan yang disebut sebagai pelecehan dari Brigadir J. Setelah kejadian tersebut, Susi yang merupakan ART Putri mendengar suara tangisan dari arah kamar mandi. Saat dihampiri, Susi terkejut karena menemukan Putri dalam kondisi terjatuh di depan pintu kamar mandi. Kemudian, asisten rumah tangga lainnya, yakni Kuat Maruf membantu Putri kembali ke kamar. Saat itu, di dalam rumah tidak ada orang selain Brigadir J., Kuat, Susi, dan Putri. Disebutkan bahwa Putri sempat menghubungi Ferdi Sambo terkait kejadian yang disebutnya sebagai pelecehan. Namun, Putri tak menjelaskan secara detail dan menceritakannya saat sudah tiba di Jakarta. Putri dan rombongan kemudian memutuskan pulang ke Jakarta pada keesokan harinya, yakni 8 Juli 2022. Selama perjalanan, Putri dan Brigadir J. disebut tidak berkomunikasi sama sekali. Hingga akhirnya dugaan pelecehan yang diklaim oleh Putri diceritakan kepada sang suami setibanya di Jakarta. Hal itulah yang disebut sebagai pemicu kemarahan Sambo hingga berujung pembunuhan terhadap Brigadir J. Seiring dengan itu mendadak viral video seorang wanita yang diduga sebagai sosok Susi. Dalam video itu diduga Susi mengungkapkan soal pintu rahasia di kediaman Ferdi Sambo dan Putri Chandrawadhi terbuka. Pintu rahasia di belakang rumah itu disebut sebagai tempat penyiksaan Brigadir Noprian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Wanita itu kemudian meminta agar pintu rahasia yang disebut sebagai tempat penyiksaan Yosua itu segera dikuat. Tak cuma itu, dia bahkan membocorkan di mana letak kunci rahasia tersebut. Hingga kini belum ada kepastian soal siapa sosok wanita dalam video tersebut. Namun banyak yang menduga wanita tersebut adalah Susi, yang merupakan ART Ferdi Sambo dan Putri Chandrawadhi. Hal ini lantaran warganet yang membandingkan wajah wanita itu dengan potret Susi saat berfoto bersama keluarga Ferdi Sambo. Terima kasih telah menonton!